Kenapa sih saya harus bikin sesuatu yang orang pengen saya bikin, gitu? Kenapa nggak bikin sesuatu yang saya pengen bikin, gitu kan? Kenapa harus dengerin orang lain, gitu kan? Saya pengen bercerita tentang kita, gitu. Orang Indonesia, gitu. Siapa sih kita? Kita itu karakter yang seperti apa sih? Kita tuh manusia-manusia yang kayak gimana sih? Kita masyarakat yang seperti apa, gitu. Budaya kita tuh kayak apa. Sebetulnya awalnya nggak pingin, awalnya justru nggak pingin. Karena sebenarnya gini, saya lahir di keluarga yang background-nya juga film-filmmaker, gitu ya. Saya filmmaker, jadi memang malah karena justru sangat dekat, nggak pernah kepikiran untuk jadi filmmaker. Waktu itu tuh, waktu saya SMA itu bisa dibilang momen yang sangat penting ya buat kefilman Indonesia, gitu. Jadi film-film Indonesia masuk lagi ke bioskop, ada perikiran cinta, gitu. Temen-temen saya tuh pasti nyari saya, gitu, setiap kali mau bikin film, gitu. Dan kayak dipikirnya kan pasti anaknya seradara, wah ini jago banget nih anak nih pasti, nih, gitu. Sedangkan saya baru sadar di titik itu bahwa saya nggak tahu apa-apa soal film sama sekali. Saya rasa makhluk juga karena ini sesuatu yang sudah menghudupi saya dari kecil. Waktu itu saya lagi belajar fotografi, jadi akhirnya mulai belajar film, gitu. Supaya memang tahu, gitu. Dan saya pengen appreciate hal yang membesarkan saya ini. Setiap kali harus menghadapi tantangan atau kesulitan yang besar tuh, saya selalu melihatnya sebagai tantangan instead of beban, gitu. Jadi di titik itu saya ngerasa bahwa ya mungkin ini memang jalan saya, gitu. Meskipun ya setelah belajar film pun masih banyak lagi ya hal-hal yang harus saya temukan, gitu. Karena saya tahu saat masuk ke film saya nggak bisa main-main. Kali ini kalau memang benar-benar mau di sini, saya juga harus nemuin suara saya sendiri. Saya harus fokus, gitu kan. Karena ada nama besar ayah saya di belakang saya, gitu. Jadi memang perjalanan mencari bagaimana saya berkontribusi di dunia ini tuh yang sebenarnya juga berat. Waktu itu kan memang pada saat saya akhir memutuskan di film, orang-orang juga semuanya pada bilangnya kayak, wah kamu harus bikin film yang komersil, gitu. Karena ayah saya bikin film yang lebih cenderung ke arah artistik, gitu kan. Jadi kayaknya ekspektasi orang adalah aku akan sangat berbeda, gitu, dari ayahku, gitu. Dan itu ekspektasi dan pressure yang terbesar sih, gitu, di titik itu, gitu, waktu itu. Ada titik dimana juga, kenapa sih saya harus bikin sesuatu yang orang pengen saya bikin, gitu. Kenapa nggak bikin sesuatu yang saya pengen bikin, gitu kan. Kenapa harus dengerin orang lain, gitu kan. Akhirnya, ya mulai mencari, mulai menjadikan film itu medium untuk mencari diri saya sebenarnya. Saya pengen bercerita tentang kita, gitu. Orang Indonesia, gitu. Siapa sih kita? Kita itu karakter yang seperti apa, sih? Kita tuh manusia-manusia yang kayak gimana, sih? Kita masyarakat yang seperti apa, gitu. Budaya kita tuh kayak apa. Saya pengen bercerita tentang kita, basically, gitu. Dan pengen orang tahu bahwa, ya, dunia itu penuh keberagaman, gitu, sebenarnya. Saya pengen bicara soal perempuan, gitu kan. Bahwa itu juga suara yang patut diperhitungkan, gitu. Saya juga pengen mendengar bahasa-bahasa ibu kita yang sangat beragam, gitu kan. Bahasa-bahasa daerah kita, gitu. Intinya, saya pengen film itu jadi medium yang bisa memperlihatkan segala jenis keberagaman, sih, gitu. Dan jadi tempat yang bisa memanusiakan manusia, gitu. Kayaknya akhirnya di titik itu saya mulai menemukan apa yang pengen saya bicarakan. Dan mulai mencari lagi, gitu, lebih dalam dengan diri saya sendiri, gitu. Iki sekabe, singnya Diani, jalur penerimaan calon mahasiswa baru tanpa tes. Sarate minimal ranking telu, mening sekolah. Sarate leane, kurudurung nita. Bicara soal Yuni, gitu. Yuni itu film ketiga saya, gitu. Dan memang di titik ini, ini ide yang datang di tahun 2017. Dan entah kenapa saya merasa bahwa saya harus, gitu, bercerita tentang ini. Mungkin juga karena sekarang saya punya dua anak perempuan, gitu. Saya ingin mereka tahu bahwa mereka bisa memilih apapun yang mereka ingin pilih, gitu. Yuni sendiri bercerita tentang seorang anak remaja dan kebingungannya dalam menghadapi konflik struktural, gitu, di masyarakatnya. Jadi Yuni anak remaja masih di SMA, dia masih banyak banget yang dia pinginin, walaupun sebenarnya mimpinya juga nggak terlalu nyata, gitu. Tapi dia punya banyak potensi, gitu. Dia ingin sekolah lagi, gitu, untuk mencari tahu tentang dirinya lebih banyak. Tapi kemudian harus dihadapkan dengan lamaran demi lamaran, gitu, yang sehingga membuat dia kayak rasanya di titik ini kok saya harus udah nikah, gitu. Maksudnya kayak pernikahan itu jadi sesuatu yang besar di titik ini. Padahal dia sendiri masih mencari sebenarnya siapa dirinya, gitu. Dia jadi tahu, gitu, sebenarnya juga ekspetasi-ekspetasi orang tentang dirinya, gitu, sebagai perempuan. Yuni juga bercerita tentang suara-suara yang lain, gitu, suara-suara perempuan yang lain yang ada di film ini. Cerita-cerita yang saya temukan, saya dengar, saya temui, dan saya rasa perlu disuarakan, gitu. Perlu punya tempat, gitu, di cinema. Pertama, kalau saya sih, acknowledgement itu penting banget, gitu. Buat kita mengenal diri sendiri itu buat saya penting banget, gitu. Kita semua itu punya kekuatan dan kelemahan, gitu, dan nggak apa-apa, gitu. Dan kita memang harus meng-acknowledge keduanya, gitu. Untuk bisa maju dengan kekuatan-kekuatan kita, gitu. Nggak ada masalah untuk being vulnerable atau punya kelemahan. Karena saya pun begitu ada hal-hal yang memang saya sangat lemah, gitu. Tapi saya juga tahu kekuatan-kekuatan saya. Jadi berkaryalah dengan kekuatan-kekuatan dirinya, gitu. Yang kedua, mungkin saya sangat tahu, gitu, bahwa saya juga bisa ada di titik ini. Tidak lain juga karena support system yang ada di sekitar saya, gitu. Bagaimanapun hal terberat jadi perempuan itu memang ingin jadi sempurna, gitu. Ingin menjadi semua yang diingini masyarakat, gitu, kayak... Dengan ekspektasi-ekspektasinya, gitu. Kita pengen being the perfect mother, perfect wife, perfect creator, gitu. Tapi nggak mungkin banget untuk jadi perfect. Salah satu hal yang basic adalah kita yang memilih dengan siapa kita akan hidup, gitu. Dan kalau saya sih sarannya memang carilah orang yang memang benar-benar tahu, gitu, mimpimu, gitu. Dan benar-benar menghargai mu karena mimpimu dan karena talentmu, gitu. Taruh dirimu di sekitar orang-orang yang memang mengerti semua pengorbanan itu worth it. Terima kasih.